Justru setelah bercerai, Allah ngomongin takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Bertakwa di sini apa? Bertakwa di sini artinya cerai baik-baik. Ternyata bertakwa di sini maknanya cerai baik-baik. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya cerai baik-baik. Cerai dengan menutupi aib. Cerai yang kemudian tidak melakukan dosa karena statusnya sebagai duda atau janda. Maka Allah kasih dia jalan keluar. Allah kasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Allah cukup bagi dia. Kenapa Allah bilang Allah cukup bagi dia? Karena dia sudah tidak punya siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kajian Ustadz Hanan. Dan semoga apa yang selalu senantiasa beliau sampaikan untuk kita semua menjadi semangat dan juga motivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Bercerai adalah keputusan yang buruk. Tetapi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik itu jauh lebih buruk. Kadang kuat itu saya anggap ada benarnya kalau kasusnya udah kayak mbak. Jadi kita kan gak bisa ngejudge satu ungkapan itu hanya dengan teksnya. Ada kondisi-kondisi yang memang bercerai itu lebih baik daripada bertahan. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada surat cerai, surat At-Talak. Dan di dalam surat At-Talak itu Allah lagi ngajarin cara bercerai yang baik. Apakah Al-Quran ngajarin semua orang itu bercerai? Bukan. Allah itu maha tahu ya. Walaupun bercerai adalah hal yang boleh tapi paling dibenci Allah. Tapi ada kondisi-kondisi kenyataan-kenyataan yang bahwa bercerai itu mungkin jadi solusi satu-satunya. Sehingga kita mendengar juga kisah ada sahabat yang dua-duanya soleh-soleha tapi bercerai juga. Mereka cuma bertahan dalam pernikahan itu kurang lebih setahun. Hubungan mereka gak harmonis, mereka sering ribut, mereka gak saling nyaman. Zaid bin Harissa. Zaid itu datang kepada Nabi bilang gini ya Rasulullah saya udah gak nyaman lagi, saya udah gak kuat lagi. Saya kayaknya gak cocok sama istri saya. Apakah saya cerai aja? Ketika Zaid datang kepada Nabi, Allah itu udah ngasih bocoran ke Nabi lawat Jibril. Nanti kalau Zaid datang nanya tentang istrinya, bilang ke dia. Ceraikan istrimu. Itu Allah yang nyuruh loh kepada Nabi. Supaya Nabi bilang ke Zaid untuk menceraikan istrinya. Tapi begitu Zaid datang, Nabi itu kan orang yang gak tegaan ya. Pas Zaid curhat sama Nabi, Nabi mulai bilang Zaid sabar ya, pertahankan istrimu. Padahal Allah bilang kalau dia datang suruh menceraikan istrinya. Karena Nabi tahu setelah cerai sama Zaid, istri Zaid ini nanti akan Allah. Takdir kan menjadi istri Nabi. Nabi kan gak enak dong, ngomong-ngomong gitu ya. Kebayang gak sih perasaannya? Ceraikan istrimu, udah selesai masa idat, dinikahin sama Nabi. Kan gak enak Nabi kayak gitu. Walaupun Allah udah bilang kayak gitu, Nabi tetap bilang, Zaid sabar ya, pertahankan istrimu. Terus turun lagi ayat, Wahai Muhammad, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak aku perintahkan? Apakah engkau merasa tidak enak kepada manusia tetapi merasa enak kepada aku? Kata Allah. Sampai Nabi astagfirullah, ya Allah maafkan saya, maafkan saya. Tapi karena emang udah Allah tentukan kayak gitu, Zaid sama istrinya akhirnya cerai juga. Setelah terlain, selesai masa idat, Allah suruh Nabi untuk melamar perempuan ini. Menikahlah dia dengan Nabi, jadi salah satu istri Nabi dan di dunia sampai di surga. Zaid gimana? Zaid Allah karuniakan istri yang soleha, yang cocok dengan dia. Sampai dari hubungan yang lebih baik ini, Allah karuniakan Zaid anak yang soleh. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid termasuk kesatria Islam yang luar biasa. Umur 14 tahun udah bisa memimpin pasukan besar. Dan di antara pasukan itu ada senior-senior Abu Bakar, Umar, Usman itu semuanya ikut ke pasukan Usamah bin Zaid. Di sini kita jadi belajar tentang, ternyata walaupun bercerai itu adalah hal yang boleh tapi paling dibenci Allah. Tapi dalam Islam itu, Islam itu kan dia gak parsial ya, dia komprehensif ya. Segala sisi dilihat. Ada kasus yang memang jangan mikirin cerai, jangan gampang bilang talak. Laki-laki itu jangan keluar dan kata aku talak, aku talak, aku talak, aku talak. Perempuan jangan meminta dicerai. Tapi ada pengecualian-pengecualian, do'abit, do'abit, hal-hal yang detail, yang kadang-kadang bercerai itu memang bisa jadi pilihan terbaik. Sehingga Allah aja di surat At-Tahrim pernah mau mencerahkan istri Nabi dengan kalimat, Akan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Kok ada cerai yang baik? Apa itu cerai yang baik? Cerai yang tidak menyisakan keburukan setelahnya. Perempuannya bisa menjaga diri. Laki-lakinya tetap menjadi ayah bagi anak-anaknya. Walaupun suami istri ini sudah bercerai, mereka bercerai tanpa membuka aib keluar rumah. Benar-benar mereka jaga aib masing-masing. Ini namanya sarohan jamilah, perceraian yang baik. Jadi ternyata perceraian juga bisa jadi baik, bisa jadi solusi. Bahkan sampai ada surat At-Tolak di dalam Al-Quran. Tidak ada kan surat An-Nikah di dalam Al-Quran? Ya ada surat At-Tolak. Walaupun pembahasan pernikahan lebih panjang daripada pembahasan perceraian. Tapi ada satu surat khusus tentang perceraian dalam Al-Quran. Dan di dalam surat perceraian itu, ayat kedua, ayat yang paling populer. Apa isi ayatnya? Coba ayatnya, justru ayat tentang apa? Tentang taqwa. Justru setelah bercerai, Allah ngomongin taqwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Bertakwa di sini apa? Bertakwa di sini artinya cerai baik-baik. Ternyata bertakwa di sini maknanya cerai baik-baik. Siapa yang bertakwa kepada Allah artinya cerai baik-baik. Cerai dengan menutupi aib. Cerai yang kemudian tidak melakukan dosa karena statusnya sebagai duda atau janda. Maka Allah kasih dia jalan keluar. Allah kasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Allah cukup bagi dia. Kenapa Allah bilang Allah cukup bagi dia? Karena dia sudah tidak punya siapa-siapa. Terutama siapa? Perempuan. Jadi kata-kata anaknya mbak kami tadi. Itu ada di dalam surat at-tolak. Surat cerai ayat kedua. Allah cukup bagi dia. Jadi artinya, udahlah kamu gak usah terlalu ngerasa kehilangan. Kamu gak usah terlalu larut dalam luka. Walaupun luka itu gak bisa disembuhkan dalam waktu yang cepat. Tapi bisa gak kamu sekarang fokus dengan aku aja kata Allah. Itu kayak kata anaknya, fokus kita bertiga aja mah. Gak usah ada orang yang lain dulu. Gak usah ada ayah dulu. Gak usah ada suami dulu. Kita bertiga aja dulu. Itu kata-kata ternyata dari Al-Quran. Allah bilang, yaudah aku cukup buat kamu. Kalau dia gak punya keluarga siapa-siapa, yaudah. Kita berdua aja dulu. Fokus dengan Allah aja dulu. Sampai luka itu sembuh, nanti siapa tahu berubah fikirannya. Ada kebutuhan untuk punya pendamping. Traumanya udah hilang. Lukanya udah sembuh. Nanti akan berubah lagi kok narasinya. Sementara ini, gak apa-apa kita fokus aja bertiga. Gak apa-apa kita fokus aja berdua. Itu wajar. Jadi jangan bilang, gak boleh loh gak mau menikah. Lihat kondisinya dong. Orang lagi terluka ngomong kayak gitu wajar kan. Orang lagi trauma ngomong kayak gitu wajar. Allah aja ngomong gitu. Aku cukup. Allah gak bilang, nanti aku ganti ya yang lebih baik. Gak langsung ngomong gitu. Kan Allah juga empati dong. Lagi orang terluka, masa langsung ngomongin pengganti. Allah bilangnya, aku cukup. Artinya fokus aja dengan yang ada sekarang. Terus yang kedua, ada quote juga yang saya suka. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu patah. Yang penting adalah siapa yang bisa membuat kamu tersenyum lagi. Jadi fokuslah dengan mereka. Sekarang mbak. Siapa yang bisa bikin mbak. Feel alive. Merasa bergairah lagi dalam hidup. Anak-anaknya yang dua, fokus aja dengan mereka berdua dulu. Sampai nanti lukanya sembuh. Traumanya hilang. Dan saat itu mbak akan tahu harus memilih apa dalam hidup. Saya gak mau menggiring ke salah satu apapun. Tapi mbak sendiri akan merasa inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Tapi gak sekarang. Sekarang kayaknya mending mbak pakai aja quote. Gak penting siapa yang pernah mematahkan kamu. Atau melukai kamu. Yang terpenting siapa yang bisa buat kamu tersenyum lagi.